Shalom, Sudaraku yang dikasih Tuhan kita bersyukur kita boleh menikmati hari yang baru ini. Karena itu nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari kita mengawali ibadah di hari ini dengan memuji Tuhan. Menyerbu dan kawanku menjauh, ku ingat janji Tuhanku, ku beserta Engkau. Meski gelombang mendaru, tak mahu ku menyesal. Tuhan ku menahungiku, setianya kekal. Sudaraku sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjaga memelihara hidup kami dan memberi kesempatan kepada kami melanjutkan hidup di hari ini. Kami hendak beraktifitas dan kami mengawali dengan mendengarkan firman. Agar supaya kami beroleh kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup, beraktifitas, melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudaraku mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini di dalam Kitab Masmur pasal 41 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Penyakit Jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, pengkhianatan sahabat karib. Sudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernahkah saudara dihianati? Yang sudah pernah mengalaminya, pasti tahu seperti apa rasanya dihianati. Ada rasa kecewa, sakit hati, bahkan marah dan benci. Kianat dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya, Perbuatan tidak setia, tipu daya, atau perbuatan yang bertentangan dengan janji. Pengkhianatan sangat menghancurkan hati. Karena yang namanya pengkhianatan tidak datang dari musuh, tapi justru datang dari orang terdekat. Dari orang yang dipercaya, apakah itu pasangan hidup, saudara, rekan sekerja, atau sahabat karib, sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud dalam bacaan hari ini. Sudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayat-ayat yang kita baca di hari ini memperlihatkan bagaimana Daud bergumul atas perlakuan musuhnya, para pembencinya yang pura-pura simpati, tapi sebenarnya dalam hati menghendaki dia mengalami keadaan yang lebih buruk. Daud tertekan karena para pembenci senang melihat penderitaannya. Tetapi yang jauh lebih parah dan menyakitkan adalah sikap sahabat karibnya sendiri. Orang yang dia percaya, Daud katakan di sini, yang makan rotiku, ini gambaran kedekatan hubungan dan keakrapan. Ini tanda persekutuan yang erat, tanda persahabatan dan kesetiaan. Sahabat karib yang diharapkan bisa menolong dalam kesesakan, tapi ternyata mengkhianati dia. Mengangkat tumit yang dicatat di ayat 10 ini adalah kiasan tentang menyerang dengan cara tak terduga atau tak disangka-sangka. Ini adalah bentuk penolakan dan pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Pengalaman Daud ini sesungguhnya merupakan nubuat tentang Kristus yang dikhianati oleh Judas. Kita bisa baca itu dalam Yohanes 13 ayat 18, perkataan Yesus yang mengutip Masmur 41 ayat 10 ini. Nah, Sudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pengkhianatan meninggalkan luka, trauma, dan dapat menghancurkan hidup. Bukan hanya bagi orang yang dikhianati, tapi juga bagi orang yang berkhianat. Karena itu, jangan melakukannya. Belajar dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Agar supaya menghargai kepercayaan, kasih dan kesetiaan dalam membangun hubungan dengan sesama. Apakah itu dalam keluarga, sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua dan anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Peliharalah kasih persaudaraan dengan rekan sekerja atau dengan rekan sepelayanan. Dan dalam hubungan persahabatan, Jadilah sahabat karib yang memiliki kasih yang tulus, dapat dipercaya, dan selalu ada saat dibutuhkan. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat betapa pentingnya menghargai sebuah hubungan. Apakah itu dalam keluarga atau dalam membangun persahabatan dengan sesama kami. Tolonglah kami supaya terhindar dari sikap untuk berhianat, mengingkari kesetiaan di antara kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya benar-benar bisa memposisikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya, yang selalu memiliki kasih yang tulus, dan kami boleh membawa hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah setiap keluarga yang boleh beribadah di hari ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap menjadi bagian hidup kami. Dan kami berdoa setiap rencana, tugas, pekerjaan, pelayanan, dan pengabdian yang akan kami lakukan, biarlah semua tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Ini kami yang berdoa sambil bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudaraku demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih atas kesediaan sudara-sudara untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati.